Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah robbil alamin Pada video kali ini Kita akan melanjutkan Perkulihan mata kuliah Kimia Fisika Dengan ibu sebagai dosen kedua Setelah UTS Dengan beberapa materi yang sudah Ibu kirim melalui kontrak perkuliahan Jadi pahami betul Kontrak perkuliahan tersebut Bagaimana sistematika perkuliahan kita Dan terutama adalah sistem penilaiannya Seperti yang sudah ibu jelaskan Juga di grup WA Manfaatkan nilai-nilai dari Selain UTS Absensi Kuis dan tugas Terutama nanti keaktifan Ambil itu semua 60% Yakinkan bisa didapatkan Sehingga nanti pada saat UTS Hanya menambah Hanya misalnya Di 20 atau 30% Kalau mau dapat nilai A Dari nilai ibu saja Begitu juga untuk mata kuliah apapun Karena penilaian kita Untuk seluruh dosen Adalah seperti yang sudah ibu share Jadi nilainya sama Untuk setiap mata perkuliahan Pembagian persentasenya adalah seperti itu 20% nilai keaktifan artinya Kalau mau bisa dapat nilai bagian 20nya itu Ya ikutilah keaktifan di setiap kegiatannya Nah untuk keaktifan itu bisa dilakukan di kolom komentar Link youtube yang sudah ibu share Silahkan di Jadi sahabat Untuk sahabat farmacetika Biar lebih akrab Dan lebih lancar untuk perkuliahannya Oke Kita akan masuk ke tema pertemuan pertama ini Itu adalah Ionisasi senyawa obat Di dalam larutan Sebelumnya mungkin sudah sampai ke Kecepatan reaksi Atau order reaksi Nah kita mundur sedikit lagi Untuk mengetahui dasarnya Karena ini kaitannya adalah Ke Nanti itu Perhitungan atau penentuan Dari PH PH PKA Dari suatu senyawa obat Oke Ionisasi adalah peristiwa terurainya Suatu zat elektrolit menjadi ion-ionnya Itulah yang disebut dengan proses ionisasi Terurainya zat elektrolit menjadi ion-ionnya Semakin banyak ion yang terbentuk Maka semakin kuat sifat elektrolit Dari larutan tersebut Semakin banyak dia terurain Maka sifat elektrolitnya akan semakin tinggi juga Nah Sekarang zat elektrolit itu apa? Zat-zat yang di dalam air terurain menjadi ion-ionnya Ion merupakan atom-atom yang bermuatan elektrik Zat elektrolit bisa berupa Zat elektrolit bisa berupa air, asam, basah, ataupun garam Zat elektrolit Senyawa yang berikatan ion dan kovalen polar Contoh ikatannya itu adalah ikatan ion NaCl Jadi salah satu contoh zat elektrolit itu adalah Bisa di sini itu NaCl Jadi itu penggabungan dari dua ion Na plus dan Cl min Sehingga membentuklah dia Senyawa NaCl Yang terbentuk dari ikatan polar Ikatan ion maksudnya Jadi zat elektrolit itu ada Ikatannya secara ion dan ikatan kovalen polar Oke Nah jadi Kelanjutannya ini akan berkaitan ke kemampuannya Untuk bisa memberikan dayanya gitu ya Karena dia dapat berupa air biasa yang elektrolit netral gitu ya Kemudian ada asam dan ataupun garamnya Nah asam basah ataupun garamnya Nah ini adalah contoh reaksi ionisasi Berasa ini sudah ada dipelajari di kimia Jadi cukup diketahui saja lagi Nah ini juga pengelompokannya ada yang kuat, lemah, dan non elektrolit ya Nah oke ini adalah perbedaannya Untuk kemampuan Yang pertama itu adalah sifat ionisasinya Kuat itu dia sempurna menjadi ion Misalnya si NaCl tadi dia akan Jika dia terlarut Dia akan memisah antara ion Na plus dan Cl min nya Kalau elektrolit lemah Dia hanya sebagian saja yang menjadi ion Sebagiannya masih membentuk molekul Itu contohnya adalah asam karboksilat ya CH3, COOH, asam karbonat juga Aluminium hidroksida Kemudian ada juga yang non elektrolit Sama sekali tidak dapat terurai di dalam air ya Artinya dia tidak akan bisa Mengecil membentuk ion-ionnya Dia tetap akan menjadi suatu molekul Lanjutnya adalah derajat disosiasi Elektrolit kuat itu satu Elektrolit lemah itu kurang dari satu Non elektrolit itu jelas adalah nol Kemudian daya hantar listriknya Sesuai dengan ketingkatannya tadi ya Kuat, lemah, dan tidak ada sama sekali Nah fokus kita adalah di ionisasi Ini ke derajat disosiasi Kekuatan elektrolit Awalnya diakini bahwa Zat terlarut tidak terurai secara spontan di dalam air Tapi terdisosiasi cukup besar menjadi ion-ion Hanya jika arus listrik dialirkan melalui larutannya Yang namanya terurai secara sempurna itu Jika arus listrik dia akan diberikan dalam larutan sebut Jadi kondisinya dia hanya terdisosiasi Bukan terurai secara sempurna Kekuatan suatu elektrolit ditandai dengan suatu besaran Yaitu adalah derajat disosiasi Elektrolit kuat, disosiasinya tinggi Elektrolit lemah, disosiasinya rendah Begitu juga yang non elektrolit Dia tidak akan memiliki derajat disosiasi Karena tidak akan terurai menjadi ion Nah jadi si ion ini yang berperan untuk mengetahui Dia kuat atau lemahnya suatu larutan elektrolit Banyak atau sedikitnya yang terurai Banyak atau sedikitnya molekul obat yang terionisasi Atau menjadi bermuatan Nah yang perlu dipahami disini adalah Mungkin dengan sistem kita online perkulian seperti ini Materi sudah ibu sharekan melalui video di link youtube Masih suatu tugasnya atau pekerjaannya Agar lebih dapat memahami Terlalu banyak kan Kalau mau dibaca aja nih slide ada 88 Tidak mungkin dibaca atau diketahui semua Jadi belajarlah membuat suatu poin-poin Penting dari materi yang diberikan Gue sudah kasih contoh beberapa tadi Untuk pada slide ini itu adalah Yang wajib dipahami yang dimaksud dengan terionisasi Atau molekul itu terurai menjadi ion-ionnya Nah itulah suatu zat yang memiliki muatan Dia terionisasi atau artinya adalah menjadi bermuatan Seperti Na plus dan Cl min Digabung Na, Cl Tidak ada plus atau minusnya Saat dia sendiri-sendiri Dia akan baru memiliki muatan Nah ini adalah untuk rumusnya Perhitungan persen disosiasi Konsentrasi zat yang terurai Per konsentrasi zat semula Dikali 100% Targetnya atau hasilannya adalah Jika alfanya itu 1 Berarti dia adalah elektronik kuat Kurang dari 1 elektronik lemah 0 itu adalah non-elektronik Oke Nah ini adalah contoh soalnya Bisa dilihat sendiri Dari 14,4 Itu Yang terurai dari awalnya Itu adalah 397 Hantaran ekivalen dari asam asetat Jadi berapa yang terurai itu 3,7 Berarti ini dia sangat kuat Elektroniknya sangat kuat untuk si asam asetat Oke Nah ini ada tugas Nanti silakan dikerjakan Berarti menjadi bagian dari tugas pada materi ini Ya ada nilai kehadiran Tugas kuis dan keaktifan Ya Silakan di screenshot dan dikerjakan soal ini Oke Ternyata Soalnya ada penyelesaiannya Ya Nanti Sabar untuk soal yang akan menjadi tugas itu Ada pada slide-slide selanjutnya Nah kita akan lanjutkan ke Kaitan ionisasi dengan zat elektrolit Ya tadi sudah pertama dibahas tentang ionisasi apa Siapa yang terion itu adalah zat elektrolit Kaitan mereka berdua ini Bagaimana gitu ya Terutama di Kita di farmasi Beberapa obat seperti antibakteri dan antiprotozoa Lebih aktif ketika berada di dalam bentuk ion Senyawa ester, hidroksibenzoat atau paraben Dan banyak anestetik umum menunjukkan efek biologi dalam bentuk non elektrolit Senyawa lain Sulfonamida diperkirakan menimbulkan kerja obat baik dalam bentuk ion maupun dalam bentuk molekul netral Dari ketiga poin ini dapat diketahui bahwa Sediaan farmasi, bahan-bahan obat kita ini Dia punya ketiga-tiga sifat tadi Elektrolit kuat, sedang, ataupun non elektrolit Bisa dilihat dari poin pertama Itu dia aktifnya antibakteri, antiprotozoa Yaitu aktif dalam bentuk ion Kemudian paraben untuk pengawal dan anestesi Dia itu non elektrolit Dan juga ada yang golongan sulfonamida Ada yang bentuk ion maupun yang bentuk netral Sebagian besar senyawa obat bersifat asam-asam organik lemah Seperti asetosal Basah-basah organik lemah seperti kokain Dan garam-garam dari asam atau basah organik lemah seperti efedrin HCL Sifat keasaman atau kebasaan senyawa obat sangat mempengaruhi biodistribusinya Karakteristik partisinya Dan derajat terionnya senyawa-senyawa obat tersebut di dalam larutan Sangat ditentukan oleh pH larutan atau mediumnya Nah ini poin selanjutnya Kalau mau dicatat Intinya kita akan mempelajari Zat elektrolit kemudian kemampuan Dia terionisasi itu akan berkaitan Ujung-ujungnya nanti adalah biodistribusinya Atau ketersediaan hayatinya nanti di dalam tubuh saat setelah dikonsumsi Karakteristik partisinya Karakteristik partisinya ini nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya Secara umum itu adalah perbandingan antara kelarutannya di air ataupun di lemah Dan juga nanti disini adalah pH larutan Pada materi terakhir Pada bagian terakhir materi ini akan kita bahas tentang pH Oke Biodistribusi obat yaitu transport lintas membran Absorpsi difusi pasif Tolong di skip saja pertemuan ke enamnya Kemudian karakteristik partisinya kemampuan kelarutan obat di dalam lemah dan air Begitu juga dengan derajat terion Itu berkaitan dengan derajat disosiasi Yang dipengaruhi oleh pH, POH, KA, KB, PKA, PKB, dan PKW Jadi ada beberapa istilah-istilah yang akan berkaitan dengan materi ini Sehingga kesimpulannya Obat-obat yang bersifat elektrolemah Misalnya asam dan masa lemah Derajat disosiasinya mempengaruhi distribusi obat Bagian obat yang terionisasi mempunyai muatan Dan menjadi lebih laru di dalam air Daripada bagian yang tidak terionisasi Tadi pada bagian awal sekali Larutan elektroli itu terbagi atas kuat, lemah, dan sedang Kemampuan dia kuat, lemah, dan sedang itu Dihitung dari derajat disosiasinya Kalau kita kembali ke poin pertama Elektrolemah berarti Ya hanya sebagian saja yang terionisasi Yang mengakibatkan adalah Yang permuatan itu sedikit Sehingga kemampuan menembus membran sel itu Juga akan kecil Nah jadi Bagian obat yang terionisasi mempunyai muatan Dan menjadi lebih laru di dalam air Sedangkan kerja obat itu adalah Larutnya atau menembus berpenetrasi Kedalam membran sel kita yang bersifat lemah Ya Oke mungkin diulang kembali Kuat Larutan elektroli itu kan ada kuat, lemah, dan non-elektroli Kalau yang kuat dia akan lebih mudah terurai di dalam air Ya sehingga dia akan lebih banyak bermuatan di dalam air Artinya dia lebih larut di dalam air Kondisi ini tidak baik ya Karena untuk memberikan efektifitas itu Biodistribusinya itu saat dia sudah masuk ke dalam sel Bukan di pembuluh darahnya tadi ya Bukan Jadi Sifatnya adalah larut lemah Bukan larut air Sehingga Yang baik itu adalah Yang elektroli lemah Hanya sebagian yang ter Urai Dan ada sebagian lagi Itu yang belum terurai Atau membentuk molekul Atau secara poinnya lagi Yang akan lebih memberikan efek itu dalam bentuk molekul Bukan dalam bentuk ion Nah kemampuan itu nanti dipengaruhi oleh pH dan PKA dari si zatnya Besarnya ionisasi elektroli lemah tergantung pH dan PKA lingkungan kerja obat tersebut Mengapa derajat disosiasi penting dipelajari? Karena akan mempengaruhi proses admi obat di dalam tubuh ya Absorpsi, distribusi, metabolisme sampai ke ekskresi Berhubungan dengan pH larutan Dimana pH larutan ini dapat memprediksi penyebab pengendapan di dalam campuran Sebagai usaha mencapai bioofabilitas optimum dengan mencapai rasio obat terion dan tidak terion Nah ini poinnya adalah tadi kelarutannya air ataupun dia ke dalam larut lemak Ini adalah koefisien partisi tadi ya Yang ditargetkan itu adalah banyak larutnya di dalam lemak daripada yang di air Yang ketiga banyak kasus dimana pH cairan tubuh terutama pH urin dapat dimodifikasi untuk tujuan tertentu Jadi untuk misalnya mengeluarkan racun gitu ya Jadi dirubahlah supaya yang tidak diinginkan itu bisa keluar dimodifikasi pH-nya Sifat fisika molekul obat seperti PKA dan koefisien partisi Serta reaksi-reaksi degradasi suatu obat memegang peranan penting dalam mendesain metode analisis Nah uji lanjutannya itu adalah untuk analisis sifat fisika kimia dari bahan obat Nah ini adalah beberapa nilai pH cairan dari beberapa bagian di dalam tubuh kita Gunanya ini atau fungsinya ini adalah tadi karena target obat kita akan mau larutnya dia dimana Nah itu bisa dirancang dari mengetahui pH dari bagian-bagian tubuh itu sendiri Nah ada contoh kasus pH urin dapat ditingkatkan atau diturunkan Contohnya pemberian NH4CL atau NABIC pada kasus overdosis senyawa golongan amfetamin, barbiturat, berbagai narkotika dan golongan salisirat lain Agar senyawa obat tersebut terionisasi sempurna sehingga segera diekskresikan Kalau dia larut air kan tujuannya akan adalah diekskresi ya melalui di urin Sehingga dirubahlah pH dari si amfetamin, barbiturat, asam salisirat atau golongan narkotika lainnya ini dengan penambahan NABIC atau amonium florida Supaya dia lebih terion Terion artinya terlarut di dalam air pH urin dapat diubah untuk menjaga terionnya suatu obat bila proses reabsorpsi diperlukan Nah kebalikan dari poin pertama ini adalah proses reabsorpsi ya Jadi suatu obat itu diharapkan dia tidak terbuang begitu saja tetapi dapat dia diabsorpsi kembali Reabsorpsi adalah absorpsi kembali ya Mungkin ibaratnya siklusnya gitu siklus pertama dia sudah diabsorpsi kemudian tidak untuk dibuang dikembalikan dia lagi agar bisa diabsorpsi untuk siklus ke dua Mengatur pH urin menjadi alkali untuk mencegah kristal uria Nah ini pembentukan batu kristal ya Jadi orang-orang yang menggangguan ginjal pH Kondisi pH urinnya pH ginjalnya terutama itu akan Obat-obat yang digunakannya itu akan dicek terlebih dahulu agar tidak memperberat kondisi dari si ginjalnya tadi ya Oke lanjut Nah konsep ionisasi Molekul obat yang terionisasi akan lebih mudah larut dalam air Molekul obat yang tidak terion lebih larut di dalam lemak Ini sudah ibu jelaskan pada slide sebelumnya Kebanyakan obat itu bersifat elektrolit lemah Ini asam lemah atau basa lemah Elektrolit lemah tidak semua molekulnya terionisasi Atau ionisasi tidak sempurna Sebagian masih dalam molekul Elektrolit lemah sebagian larut air dan sebagian larut lemah Jadi kondisinya sekarang ini kebanyakan bahan farmasi itu adalah Elektrolit lemah Oke ini adalah pharmaceutical condition Dimana asam lemah pada pH tinggi atau basa Itu akan membentuk ion yang banyak Sehingga dia akan lebih banyak larut di dalam air daripada dia larut di dalam lemah Asam lemah pada kondisi basa akan membentuk ion Asam tambah basa akan membentuk garam yang akan lebih larut di dalam air Sehingga dia sedikit berdifusi ke dalam membran sel Begitu juga kebalikannya Asam lemah pada pH rendah atau pH asam akan meningkatkan ionisasinya Dan mengurangi bentuk non-ionnya Misalnya amfetamin pada pH asam lebih larut di dalam air Sukar berdifusi melalui membran sel Jadi kebalikan dari yang tadi Kondisi yang sama juga Basa ditambah asam Itu akan membentuk garam yang akan lebih larut di dalam air daripada di dalam lemah Nah ini adalah beberapa contoh obat dan sifat keasamannya Saya lihat dari segitiganya Ini semakin ke atas dia akan semakin basa artinya ya Begitu juga kebalikannya Oke ini ada beberapa kondisi ya Chloroquine, Penicillin, Aspirin di dalam kondisi masing-masingnya Jadi ini akan ada tabelnya nih Beberapa contohnya Nah ada soalan Chloroquine pada pH rendah Kita lihat kembali Chloroquine, Chloroquine itu bersifat basa Ya pada pH rendah Berarti dia asam Ya bagaimana kelarutannya Asam tanpa basa dia akan terionisasi atau dia larut di dalam air Ya begitu juga dengan soal kedua Penicillin pada pH rendah Saya lihat penicillin itu adalah golongan Asam ya Asam pada pH rendah Asam pada pH rendah Nah ini akan membentuk molekul Artinya dia akan lebih larut di dalam lemak Ya nanti bisa dicobakan lagi untuk soal 3 dan 4 Oke kita masuk ke aturan ionisasi Sebenarnya sudah dijawab juga di konsepnya tadi Jadi molekul tidak terion jika berada pada pH yang sama Akan lebih bermuatan Atau terionisasi Jika berada pada pH berbeda Molekul tidak akan terion jika berada pada pH yang sama Dan akan lebih mudah terionisasi jika berada pada pH yang berbeda Berarti targetnya adalah zat aktif kita sama lokasi penyerapannya itu adalah pHnya sama Supaya dia dapat membentuk molekul sedikit yang terion dan dapat berpenetrasi menembus ke membran sel Semakin bermuatan suatu molekul akan semakin sulit menembus membran Artinya bermuatan di sini membentuk ion Semakin kurang bermuatan suatu molekul akan lebih mudah menembus membran Ya tidak terion Sehingga nanti dapat menjadi prediktor terhadap sifat absopsi obatnya Ya absopsinya itu maunya di lambung ataupun di usus Nah ini adalah pembahasan tentang absopsi Ini hanya mengulang lagi saja mungkin di farmakologi bisa dibaca saja Oke ini ada contoh soal Aspirin, asam lemah akan lebih mudah terabsopsi di lambung atau di usus Oke nah ini soal ya Jadi ini tugas pertamanya berkaitan tentang kondisi asam basah tadi ya Bisa dicek lagi dari slide-slide sebelumnya tentang sifat keasamanan kebasahan obat Ini dan itu dijawab ke soal ini Aspirin akan lebih mudah terabsopsi di lambung atau di usus Dan jelaskan mengapa Oke catat ya ini soal pertama Nah ini untuk kesimpulannya Jadi nanti bisa diulang saja lagi untuk kesimpulannya Oke kita lanjutkan ke konsep pH Definisi pH pH merupakan derajat keasaman atau kebasahan dari suatu larutan Power of hydrogen Artinya aktivitas ion hidrogen di dalam larutan Sehingga tadi yang elektronik rendah Itu elektronik tinggi Itu pH-nya umumnya adalah tinggi juga ya Untuk derajat kebasahan dikenal dengan POH pH untuk asam POH untuk basah Nah ini juga rumusnya Ibu rasa ini juga sudah ada di kimia ya Kimia dasar Oke nah lanjut ke perhitungan pH Ibu rasa ini juga ada di kimia dasar ya Mudah-mudahan nanti bisa mengulang kembali materinya Jika ada yang terlupa Oke ini ada contoh soalnya Sekaligus jawabannya Nanti silahkan coba dikerjakan mandiri ya Oke ini juga Dan ini soal kedua yang akan dikerjakan Untuk perhitungan pH ya Tentukan pH Kemudian POH Dan konsentrasi ion H+, ya Karena tadi yang berperan dalam pH ini adalah ion H+, ya Aktifitas ion H+, di dalam larutan Atau ion hidrogennya tadi Ya ini ada beberapa rumus dan contoh soalnya Silahkan dikerjakan ini tugas kedua Lanjut kita ke kesetimbangan asam dan basah Derajat disosiasi dan konstanta keasaman atau kebasaan Jika derajat disosiasi menunjukkan jumlah dari molekul asam atau basa lemah Yang berubah menjadi ion dalam bentuk persen Maka konstanta keasaman atau kebasaan adalah suatu tetapan yang menyatakan ukuran kekuatan secara suatu asam atau basa lemah secara kuantitatif Oke Tadi derajat disosiasi menyatakan dia banyak atau tidaknya yang membentuk ion Nah sekarang banyak atau tidaknya itu angka-angkanya itu adalah yang disebut dengan konstantanya Yang secara kuantitatif jelas gitu Berapa koma-komaan angka-angkanya Dan menyatakan dia banyaknya Disosiasi obat-obat yang bersifat asam dan basa lemah adalah sebagai berikut Ini adalah contohnya ya Yang pertama itu adalah untuk yang asam Kemudian yang bawahnya untuk yang basa Dari persamaan di atas derajat terion atau terdisosiasi insyawa asam atau basa lemah Ditentukan oleh suatu parameter yang disebut dengan konstanta keasamannya Yang dikenal dengan logonya adalah KA Oke Ini adalah ionisasi asam lemah ya KA, H+, konsentrasi H+, dikali konsentrasi amin per konsentrasi HA Oke, ini rumusnya Dan ini untuk yang basa Dan ini adalah contoh soalnya Di dalam tabung LMR terdapat senyawa asam laktat yang memiliki konsentrasi 2 molar Lalu senyawa asam laktat tersebut diukur pH-nya dengan menggunakan pH meter digital Dan ternyata hasil pengukuran dari pH meter menunjukkan bahwa pH dari asam laktat tersebut adalah 1,8 Maka carilah tetapan disosiasi dari asam laktat tersebut Berarti data yang disini diketahui adalah Pertama itu pH-nya 1,8 dan konsentrasi molarnya konsentrasi asam laktatnya itu adalah 2 molar Konsentrasi asam laktat awal 2 molar pH asam laktat 1,8 Yang ditanya adalah KA atau konsentrasi disosiasinya Berapa banyak sih sebenarnya ion H+, yang aktif disini Oke pH 1,8 berapa ion H+,nya Jadi dicari dulu berapa ion H+,nya Dengan rumus antilog min pH dikali 1,8 sama dengan 1,6 dikali 10 pangkat minus 2 Rumus ini tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya Jadi konsentrasi asam laktat itu adalah sebesar 1,28 dikali 10 pangkat minus 4 Artinya ada sebanyak 1,28 kali 10 pangkat minus 4 0,000128 ion H+, dari si asam laktat tadi Nah ini adalah contoh soal lainnya Dan ini ada penyelesaiannya dari masing-masing soal tadi Oke, nah sekarang hubungan KA dan KB Dengan disosiasi Secara umum pH larutan bergantung pada konsentrasi asam atau CA Besarnya konstanta equilibrium atau KA Atau konstanta yang menentukan kekuatan asam Rumus lagi Jadi untuk materi ini ada beberapa rumus yang didapatkan ya Karena ujung-ujungan nanti akan ke materi intinya Itu adalah untuk di perhitungan persamaan Yang terdapat dalam asam formia Jika diketahui konstanta disosiasinya adalah 1,7 x 10 pangkat minus 4 Dan juga ada 2 soal lainnya Dan ini adalah penyelesaiannya Masuk rumus baru lagi Itu kaitan antara KA dan KB Tadi kaitan antara ion dengan disosiasi Hubungannya KA dan KB itu dengan disosiasi Sekarang hubungan antara KA dan KBnya sendiri Dengan netral KA disosiasi konstanta asam KB konstanta basa Jadi KW itu adalah netral Nah ini adalah di 14 ya Kalau di PH netral itu PH netral Ya penonton PH ya Ini netralnya gitu ya Di 4 Oke Sekarang bisa dilihat di contoh soal ini Ammonia mempunyai KB 1,74 x 10 pangkat minus 5 Hitung KA untuk asam konjugatnya Sehingga didapatkan Kenapa KWnya itu langsung Nah ini adalah Apa namanya Rang asam basa yang paling tinggi Itu adalah di 14 Sehingga KW per KB Hanya dengan satu data saja Itu sudah bisa menghitung berapa KA Nah ini soal ketiga ya Tugas ketiga yang akan dikerjakan Silahkan dihitungkan KBnya Untuk basa konjugatnya Lanjut kita ke pengaruh PH dan PKA terhadap ionisasi dan pelarutan zatnya Konserta disosiasi merupakan menunjukkan kestimbangan spesifik dari peristiwa yang reversible Artinya bisa bola balik Itu peristiwa molekul yang berdisosiasi menjadi bentuk utuh atau ion dalam suatu medium Nilai PKA merupakan informasi karakteristik yang menggambarkan status dari suatu senyawa Apakah dalam bentuk utuh atau terion Tadi itu adalah konstanta asam atau basanya KA Sekarang ditambah lagi P di depannya Itu adalah konstanta disosiasi asam dan basa Untuk mengetahui bentuknya utuh atau terion Tadi secara kuantitatif berapa angkanya Sekarang mengetahui dia utuh atau terionnya Kita akan lihat nanti lebih banyak yang terion atau lebih banyak yang membentuk molekul Nah ini juga ada rumus baru lagi Kaitan antara PH, BOH, PKW, PKA, dan PKB Ini untuk rumus asam lemah PKA sama dengan min loka Pengetahuan jika nilai PKA sangat penting dalam mengetahui kestabilan dan kelarutan optimum dari suatu senyawa Jadi kelarutan merupakan salah satu sifat dari suatu zat Mudah atau tidak yang larut Itu ternyata salah satunya dipengalui oleh PKA Nanti bisa diketahui Di farmastika dasar itu sudah dipelajari tentang kriteria kelarutan Karena ada yang sangat mudah larut Mudah larut, larut, sangat sukar Atau proses tidak larut Nah itu kan baru perhitungannya Atau evaluasinya untuk melihat Dia menggunakan buretnya Mudah atau tidak larut Ada perbandingannya Satu dalam sekian Nah sekarang ini adalah Bisa juga dihitung dengan PKA-nya Nilai PKA itu dapat menambah data untuk menyatakan kelarutan dari suatu zat Basah lemah ini untuk apa namanya Yang tadi asam lemah yang ini adalah untuk yang basah lemahnya Oke Simpulannya Makin kecil nilai PKA Makin kuat keasaman suatu senyawa asam lemah Makin kecil nilai PKB Makin kuat kebasaan suatu senyawa basah lemah Nilai PKA dan PKB merupakan alat yang paling mudah Untuk membandingkan kekuatan senyawa asam lemah dan basah lemah Berdasarkan nilai PKA suatu senyawa Seorang farmasi dapat mengatur pH larutan yang akan dibuatnya Sehingga menjamin kelarutan maksimum senyawa tersebut di dalam air Kelarutan maksimum dalam medium nonpolarnya Atau bentuk taterion obat yang maksimum Jadi menjamin kelarutan senyawa tersebut di dalam air Dan yang media nonpolarnya Atau bentuk ion dan tidak terionnya Nah ini adalah aturan umum menentukan tingkat keasaman dan kebasaan suatu obat Nilai PKA kurang dari satu asam kuat sama sekali tidak bersifat basah dalam air Jadi ada beberapa ketentuannya silahkan nanti dibaca Kebanyakan obat asam lemah lebih banyak terdapat dalam bentuk taterion pada pH cairan lambung Sehingga lebih banyak diabsorpsi dari lambung daripada di khusus Mungkin ini sudah bisa menjawab pertanyaan nomor 2 tadi ya Kalau tidak salah Beberapa obat asam yang sangat lemah Tujuh ke atas pada umumnya Tetap berada dalam bentuk taterion di sepanjang saluran pencernaan ya Asam yang sangat lemah PKA nya tujuh ke atas Ketika obat basah mencapai usus halus Dimana usus-usus ada 5-8 Absorpsinya terjadi secara efisien ya Basah mencapai usus halus ya Jadi sama kan pH nya basah dan usus juga basah ya Karena kelaruhan lipid dan bentuk taterion dari molekul obat tersebut Oke masuk kita ke persamaan Henderson-Hasselbach ya Apa sih fungsi persamaan ini Yang akan memprediksi pengaruh pH larutan terhadap gerajat disosiasinya Bagaimana pengaruh pH terhadap gerajat disosiasinya Berbanding lurus atau terbalik Misalnya seperti itu Kemudian perhitungan-perhitungan yang melibatkan asam-asam dan basah-basah lemah Untuk mengetahui asam konjugat atau basah konjugatnya tadi Menghitung pH larutan asam dan basah lemah Menghitung pH dari larutan dapar atau larutan baklar Nah ini adalah untuk rumus persamaan Henderson-Hasselbach nya Teori pH partisi tentang absorpsi obat Ionisasi asam atau basah lemah dijelaskan melalui penerapan persamaan Henderson-Hasselbach Seperti ini Untuk perhitungannya Alpha itu adalah fraksi terion Satu dikurang alpha adalah fraksi tidak terion Lihat perbandingannya tadi mana yang lebih banyak Dia larut di air atau larut di dalam lemah Untuk asam lemah Untuk asam lemah Persamaan Henderson-Hasselbach tersebut menunjukkan bahwa Rasio terion dan teaterion hanya bergantung pada pH dan pka Jika pH sama dengan pka Maka 50% obat akan terion Artinya 50% larut Dalam air 50% dia Larut dalam lemah Berbentuk ion 50% Tetap berbentuk molekul 50% Jika pH 1 unit di atas pka Maka 90% obat terion Yang ditargetkan Jika pH 2 unit di atas pka Maka 99% Sorry, ini yang tidak ditargetkan Obat terion Target kita adalah yang tidak terion Berarti artinya Asam lemahnya pH itu adalah kurang dari pka Agar dia dapat Lebih banyak dia tidak terion Dalam bentuk molekul yang akan lebih banyak Menyerap ke membran sel Jika pH larutan meningkat Atau alfanya meningkat Maka persen terionnya juga akan meningkat Sehingga akan lebih mudah larut air Bipada lemah Obat asam lemah Lebih mudah terabsorpsi pada pH rendah Contohnya si aspirin Karena memiliki fraksi terion Lebih banyak pada lingkungan pH asap Ya pada pHnya sama ya Asam dengan asam Begitu juga dengan pH basah Kalau tadi untuk asam lemah Nilai pHnya kecil dari pka Agar dia tidak terion Sekarang kebalikannya tentu ya Arus lebih besar daripada pka Agar lebih banyak dia yang terion Jika pH larutan meningkat Alfa berkurang Persen terion juga akan berkurang Obat basah lemah Lebih mudah terabsorpsi pada pH Yang tinggi Sesama basah ya Artinya Nah ini adalah contoh soal Untuk perhitungan pH campurannya Untuk larutan buffer Silahkan nanti di cek Dan sampai ke sini ya Sampai mengetahui berapa Ternyata dia persen yang terionnya Karena akan menjawab soal selanjutnya Ya bisa dihitung tadi Mungkin ada 4 atau 5 Tugasnya untuk perhitungan Disesuaikan dengan materinya tadi Oke ini adalah materi Bagian materi terakhir Yaitu adalah larutan buffer ya Setelah kita sibuk tadi Dari ion Ionisasi Elektronis segala macam Kaitannya apa sih Ujung-ujungnya lebih jauh lagi Itu adalah Tadi kan ada Seorang farmasis dapat mengatur pH Dari larutannya Ya itu adalah Kaitan selanjutnya Itu adalah ke larutan buffer Atau larutan penyangga Sebenarnya modifikasinya itu adalah Di kombinasi antara asam dan basahnya tadi Sehingga dia bisa buffer ya Atau menjadi penetralnya tadi ya Larutan penyangga atau larutan buffer Adalah larutan yang pHnya praktis Tidak berubah Walaupun ditampakkan sedikit asam Atau sedikit basah Atau bila larutan tersebut Diencerkan Jadi suatu larutan yang mempunyai Kondisi yang konstan Walaupun ada nanti penambahan Bagian asam atau basah Larutan penyangga Mengandung campuran asam lemah Dan basah konjugasinya Atau basah lemah Dan asam konjugasinya Kebalikannya ya Kapasitas buffer Menyatakan kemampuan maksimum Sistem buffer Untuk mempertahankan pH Fungsi sistem buffer Merupakan bagian dari Mekanisme Mekanisme homeostatis tubuh Untuk menjaga pH Buffer terhadap sel Apa pentingnya buffer ini terhadap sel Larutan buffer berpengaruh besar Pada kondisi biokimiawi makhluk hidup Dikarenakan kondisi sebagian sel hidup Memiliki kondisi pH mendekati 7 Perubahan sedikit saja pada pH Dapat berakibat berbahaya Dan dapat mengganggu Kondisi fisiologis makhluk hidup Oleh karena itu Larutan buffer sangat penting Untuk menjaga kondisi sel Baik pada bagian intra Maupun ekstra seluler Dengan rentang pHnya Itu antara 7,35 sampai 7,45 Nah ini adalah Nanti di steril Itu pH Cairan tubuh kita Karena akan dikaitkan Dengan larutan Atau sediaan injeksi nanti Buffer yang terlibat Untuk menjaga pH sel Biasanya berupa buffer Fosfat, bicarbonat Dan bisa juga protein Nah ini adalah Komposisi larutan buffernya Apa saja Tadi kan terdiri dari Asam, lemah, dan basah Konjugatnya Begitu juga Basah lemah dan Garam konjugatnya Nanti bisa dilihat di Pada selan ini Nah Apa saja jenis larutan buffer Itu ada dua Larutan penyangga asam Dan larutan penyangga basah Oke Jadi karena Dia ada kondisi Dua asam dan basah Tentu akan ada dua Jenisnya ya Penyangganya itu Akan lebih banyak Ke asam atau Ke basah ya Nah ini adalah Prinsip kerja Larutan buffer Asam lemah dan Garamnya Ion amin Yang berasal dari Ionisasi garamnya Akan berikatan dengan Ion H+, Yang ditambahkan Kedalam larutan Sehingga Di dalam larutan Terdapat asam lemah Tak terdisosiasi Jadi dia tidak akan Larut Tidak akan menambah Kondisi ke asaman Dari larutannya tadi Nanti bisa dibaca lagi Lebih lengkapnya Nah Apa sih peranan Larutan buffer ini Digunakan untuk Mengatur pH larutan Sesuai dengan pH stabilitas maksimum Atau pH Dimana efek obat Optimum Ujungnya Tetap aja Karena kita memformulasi Suatu sedian obat Untuk memberikan efektifitas Efektifitas itu Sebelumnya akan dipengaruhi Oleh absopsi Nah Kondisi absopsinya ini Dipengaruhi oleh pH Dimana Nanti Si bahan obatnya Itu akan Diabsopsi Contohnya disini Sedian tetes mata Diformulasi pada pH Mendekati pH air mata Untuk menghindari Rasa sakit Atau iritasi Pada saat Lemah kaya Ya Begitu juga Nanti dengan injeksi Sebagai obat Penghilang rasa nyeri Aspirin mengandung Asam asetis alisilan Beberapa merek aspirin Juga ditambahkan Bisa untuk Menentralisir Kelebihan asam Nah ini solusi Kalau dia asam Bagaimana dia tidak Malah merusak Kondisi tubuh yang lainnya Jika dinetralisir Dengan Basah MGO Kemudian mempertahankan pH darah pada Nilai lebih kurang 7,4 Oke Jadi itu ada Beberapa implikasi Atau Kegunaan Atau pentingnya Larutan buffer ini Dalam bidang Farmasi Kalau dalam bidang yang lainnya Nanti banyak sekali Bisa di googling saja Baiklah Terima kasih Atas perhatiannya Untuk selanjutnya Silahkan dikerjakan tugasnya Dan Kalau masih ada yang kurang jelas Atau masih ada pertanyaan Ataupun ingin menjawab pertanyaan Yang diberikan oleh temannya Silahkan Tulis di kolom Link dari video ini nantinya Oke Ibu cukupkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax